maksiat pada hati ria yang inilah sekarang yang dibahaskan ini maksiatnya hati, seperti mana hati ada taat hati juga ada maksiat, diantara maksiat hati ria diantara maksiat hati ragu-ragu kepada Allah SWT, ragu-ragu pada Allah ini termasuk ragu-ragu kepada janjinya Allah betul kok kalau dah ada ragu-ragu pada apa yang Allah janjikan dia bermaksiat kepada Allah dengan hatinya betulkah Allah jamin aku punya rezeki hati-hati bukankah Allah SWT yang berfirman dalam Al-Quranul Karimu ma min dabbatin fil ardi illa alallahi rizquha tidak ada apapun yang melata di atas muka bumi kecuali dijamin rezginya oleh Allah SWT macam mana boleh ragu ada bahagian daripada maksiatnya hati kemudian merasa aman daripada murkanya Allah aku dah banyak pergi masjid dah aku pun sering hadir majlis talim aku dah baik dah rasanya surga dah depan mata surga depan mata merasa aman daripada murkanya Allah SWT terkadang orang tertipu dengan amal baiknya orang itu bukan hanya tertipu dengan maksiat tapi orang tertipu dengan amal baik apa contoh orang tertipu dengan amal baik bila dia merasa aman daripada murka dan azabnya Allah karena amalnya yang ketiga yang keempat berputus asa daripada rahmat Allah tadi sudah bahaskan tentang putus asa yang kelima takbur takbur ini memandang rendah kepada orang dan melihat diri lebih baik daripada orang lain ada orang takbur dengan hartanya ada orang takbur dengan ilmunya ada orang takbur dengan keturunannya ada orang takbur dengan apa saja takbur memandang rendah kepada orang lain yang lebih berbahaya adalah orang kalau takbur memandang rendah kepada orang lain pada ibadahnya melihat orang berdosa aku tengok rajin pergi masjid jangan takbur dengan ibadahnya tak akan masuk syurga orang dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar biji sawi yang keenam iri hati hasad dengki tak merasa puas dengan kelebihan yang ada pada orang orang lebih rajin dia gerang orang lebih baik daripada dia dia tak senang hati orang lebih bersifat pemurah dia pun kesal orang apa namanya hidupnya lebih selesa lebih harmoni dia pun jealous orang punya kereta dia pun tak senang hati tukar sofa baru dia pun tak senang hati ada hasad dengki dan sukar orang itu untuk mengelak atau untuk membersihkan daripada sifat hasad dengki kalau tidak membendung hasad dengki itu untuk tidak terungkap dengan perbuatan ada tiga penyakit yang sentiasa ada pada umatku kata nabi apa itu buruk sangka hasad dengki dan merasa sial pada nasib jalan keluarnya kata nabi kalau kamu ada buruk sangka jangan sekali-kali kamu percaya jangan sekali-kali dengar suara buruk sangka dalam hati abaikan jangan peduli jangan duk pikir yang kedua kalau kamu hasad dengki jangan kamu jadikan itu satu kenyataan hasad dengki kepada orang jangan cerita jangan terungkap bila perlu datang kepada orang kita hasad dengki kepada dia sokong dia doakan dia Ya Allah kalau kita hasad dengki karena orang itu lebih berjaya Ya Allah tambahkan kejayaan kepada dia bila orang itu berilmu lebih daripada kita Ya Allah beri ilmu laduni lawan diri sendiri kalau dia rajin pergi masjid atau hadir majlis talim Ya Allah tambahkan kerajinan kepada dia biar hatinya geram kepada diri sendiri itu ubat untuk kita berhadapan dengan hasad dengki sebab itu penyakit dalam diri orang itu buat apa kepada kita dia kalau ilmu lebih bukan kita bagi kepada dia kalau dia lebih apa namanya apa namanya dalam harta bukan kita yang mengkayakan dia dan ini penyakit yang banyak sekali berlaku berlaku kepada orang hasad dengki kadang-kadang ada orang hasad dengki kepada orang lain dia pergi bomoh letakkan sesuatu Ya Allah kemudian yang ke-7 yang ke-8 mengungkit-ungkit sedekah tadi sudah dibahas yang ke-9 berterusan melakukan dosa tidak insaf orang berdosa itu untuk orang terselamat daripada dosa sukar namanya manusia dia mudah tergelincir kepada dosa setiap anak Adam itu banyak tergelincir kepada silap dan salah atau dosa tetapi sebaik-baik orang bersalah kalau dia bertawabat yang problem adalah kalau orang bersalah dia terus mempertahankan kesalahannya al-israr fil-ma'asiyah berterusan dalam berbuan ma'asiyah kemudian bersangka buruk kepada Allah dengan mengatakan Allah tak sayang aku Allah tak peduli kepada aku aku dah banyak berbuat baik tapi tak juga diberi oleh Allah aku dah banyak berusaha tak ada rezeki juga datang aku sudah ketuk fulan-fulan tak juga datang aku juga berubat sana-sini tak sembuh juga berusangka kepada Allah memungkiri janji atau gembira dengan maksiat mendustakan takdir ke sebelah mendustakan takdir yang ini tak percaya kepada takdir gembira dengan maksiat yang dilakukan atau maksiat daripada orang lain tengok orang berbuat maksiat seronok atau dirinya berbuat maksiat bangga talipun kawan eh aku semalam macam inilah seronok dengan maksiat yang dilakukan bahagian daripada maksiatnya hati memungkiri janji hatta kepada orang kafir menipu dan juga membenci para sahabat nabi ini pun problem juga membenci sahabat maksiat hati membenci ahli keluarga nabi maksiat hati tamak dan haloba bakhil memandang hina pada apa yang Allah agungkan dan juga memandang remeh atas apa yang Allah besarkan kesemua ini bahagian daripada maksiat maksiat hati semoga Allah lindungi kita daripada maksiat yang dilakukan oleh tubuh badan atau maksiat yang dilakukan oleh hati dan Allah bimbing kita untuk sentiasa berbuat taat yang dilakukan oleh tubuh badan dan ketaatan yang dilakukan oleh hati amin Allahumma amin